Ah, nggak bisa dipercaya tuh Jokowi, dia ngomong ke kiri, tindakannya ke kanan. Dia ngomong begini, sebaliknya. Ya gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkatanya, tidak. Tim ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang Pak Ayah kok. Apapun bahasanya menurut saya kita tidak bisa sesederhana itu melihat. Itu mempermalukan kapasitas mereka sendiri ya. Karena seharusnya mereka punya metodologi verifikasi terhadap seluruh informasi. Ini Jokowi pemimpin yang agak jelas, sibuk cari alasan. Dia coba menyerah mukanya sendiri yang kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataan akan teradiktif. Banyak yang nggak suka Jokowi karena kinerjanya yang Pak Ayah. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplos. Kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal dalam hal-hal penting itu. Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa. Tiba-tiba ada jalan pabrik dan sebagainya. Nah jelas sekali, pemerintah ini nggak becus. Nah ini kan nyaris sama. Pada waktu 98, krisis kan. Pertama dia mempermerlukan dirinya ketika mengucap ingasi cendana sebagai argumentasi depan pidato terbuka. Satu, semua izin-izin penguasaan lahan terbesar itu dikeluarkan di zaman cendana. Ya pemerintah yang nggak becus di seluruh dunia, mempercepat pemilu dan ngundurin diri. Loh kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan dalam pidato seperti itu, itu mempermerlukan dirinya sendiri. Jadi pemerintah ini betul-betul nggak mampu menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok. Riza Rambe, orang yang lebih mampu yang ambil alih gitu lah. Nah semua itu sebenarnya sedang memblegeti sejarah hidupnya sendiri. Dia sedang mempermerlukan dirinya sendiri. Nah pertanyaan saya, yang menjadi masalah ketika dia di jalan sebagai dasar referensi dalam sebuah pidato terbuka. Itu persoalan. Pak Jokowi reputasi dan kredibilitasnya itu. Ayah, saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya raya tuh bosen. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah, dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Tidak penting menurut kita menggunakan perasaan-perasaan yang terlalu berlebihan dalam situasi seperti ini. Orang berharap boleh, tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Artinya kita biarkan saja kemudian sekarang, kan malu buat mereka. Makanya menurut saya, supaya tidak malu nanti, kenapa sih tidak bisa kita bersabar diri sedikit lagi? Sehingga ketika kemudian ternyata kalah, tidak malu, tidak sempat pasang spandu. Ini kan cuma dua tahun lagi, nanti presidennya yang baru, insya Allah, Rizal Rambi, iya kan? Ya saya tidak bermaksud menyindir, kalau ada yang merasa tersindir, ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya ternyata presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Sebetulnya ini sangat nggak enak banget. Kenapa? Mesti ngomongin mantan bos sama calon bos. Oh calon bos? Iya dong. Ini pernyataan memang aneh ya, untuk seorang dengan kapasitas calon presiden. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sudah mempermaukan dirinya sendiri. Apakah dia sudah tidak punya kemampuan untuk mencari literatur-literatur ilmiah yang lebih kuat, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Tapi kesatnya ditanya, Rizal Rambi siapa dia? Dia nggak peduli, dibilang geblek, tolol, yang penting 51% sama dia dukung dia. Ini pernyataan memang aneh ya, untuk seorang dengan kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sudah mempermaukan dirinya sendiri. General-general bilang, Rizal Rambi itu dia pinter. Dia itu sudah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja dia. Baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang. Jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu yang mungkin. Boom, tidak tahu. Perlu Pak Jokowi pikirkan bagaimana dia bisa mengundurkan diri lebih cepat. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah. Mas Jokowi, undur dirilah. Supaya enak, situ enak kita, rakyat juga enak gitu. Bahwa memang sampai hasil, sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela dirilah. Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu, Ayah, saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosen. Itu nggak mampu kok, as simple as that, itu nggak becut. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Ah, nggak bisa dipercaya tuh Jokowi. Dia ngomong ke kiri, tindakannya ke kanan. Dia ngomong begini, sebaliknya. Mungkin mereka coba mencari dalih lain karena ketidakmampuan menjelaskan kesalahan masa lalu itu. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong. Membangun fitnah-fitnah baru. Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya, demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Tim ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang payah kok. Jokowi sudah memperingatkan dunia. Dunia sedang diperingatkan. Dan ini menurut saya luar gas. Oke. Ini Jokowi pemimpin yang agak jelas. Sibuk nyari alasan. Mereka yang menghina presiden itu. Yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Banyak yang gak suka Jokowi karena kinerjanya yang payah. Jokowi gagal memulihkan ekonomi. Gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal dalam hal-hal penting itu. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia, dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia, dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Ya memang saya minta Jokowi supaya naca, supaya tahu diri. Karena kinerjanya payah banget. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Harus ada yang hatinya kuat untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini. Nah jadi saya minta Mas Jokowi, makin lama Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa dan warisan buat siapapun nanti ini akan kompleks. Karena meninggalkan beban yang luar biasa. G20 tahun depan akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka Indonesia punya kesempatan untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Mensejahterakan rakyatnya, terutama ekonominya. Karena memang sekarang ini apa-apa serbuah uang. Lalu mencerdaskan rakyatnya. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percayakan Tuhan. Ini aja soal ekonomi. Sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Kritik itu tidak asbun asal tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 0,4,0. Jadi lebih baik mundur diri. Jadi lebih baik mundur diri. Supaya baik-baik kok kita akan terima kasih. Pengerintik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Saya kasih tau anak saya tulisan ini nangis ya. Nanti kamu dibuang dukung Joko Widodo. Nanti papa dibuangin terus di Twitter. Nggak ada urusan dengan dukungan dukungan. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia. Udahlah. Wes. 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 Seperti nolkolisnya Mas Jokowi. Nggak pateen. Dibandingkan data hasil survei periode pertama 5 tahun lalu, tingkat kepuasan masyarakat lebih tinggi. Meskipun demikian, sejumlah persoalan yang masih menjadi sorotan terhadap pemerintahan kedua Jokowi, yakni tetap masalah ekonomi. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya akan menyempat doa. Semoga Indonesia mendapatkan jadinya. Bangga menjadi orang Indonesia.